Intro Saya berharap semuanya itu dalam segi pendidikan bukan gratis cuma sampai SMP aja kalau bisa Sampai perguruan itu gratis bukan melainkan cuma bidik misi yang lainnya juga harus gratis Karena kalau pendidikan kita ditargetkan cuma sampai SMK atau SMA Indonesia nggak mungkin bisa lebih maju mas Sedangkan anak-anak SD itu seharusnya dapat mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi daripada SD sekarang Ya mungkin guru-gurunya itu tidak terlalu berkompeten, kesehatan pun juga harus digratiskan Pelayanan gratis tapi gratis tapi nggak gratis-gratiskan Contohnya nanti di rumah sakit itu yang gratis sama yang mbak nggak boleh ada pembedaan tetap harus sama Nggak mentang-mentang pakai gratisan di super sulit kamarnya cari kamar dan sebagainya seperti itu mas Dan itu apa lagi mbak-mbak? Ya wilayah-wilayah umumnya itu dirapikan lagi ke wilayah yang lebih baik Karena Indonesia ini cukup kaya akan sumber daya dan tempatnya juga cukup luas ya mas Sedangkan nggak memusat di pusat kota saja seharusnya yang di pelosok-pelosok kita benahi lagi untuk yang lebih baik lagi Sehingga masyarakat Indonesia pemadatannya itu rata dari Sabang sampai Merau itu rata Harapan saya itu sekolah-sekolah gratis terus kalau anu sakit itu juga gratis juga kan Pak Jokowi jangan lupa Kalau Pak Jokowi itu yang mengusungkan rakyat kecil jadi nanti kalau sudah menjawab sebagai presiden jangan lupa Karena itu apa pesan-pesan rakyat-rakyat kecil itu dilaksanakan jangan cuma janji-janji saja Dan itu seperti apa mungkin jajannya Pak Jokowi mbak? Itu sepertikan dulu bilangnya sekolah gratis terus kalau sakit-sakit di rumah sakit juga gratis Tapi gini loh mas terkadang itu kan juga salah sasaran Kalau bisa tuh kedepannya tuh jangan salah sasaran Saya juga seperti ini kan anu mas untuk biaya pendidikan Anak saya tuh kan kepinginnya tuh gratis kok yang ini tidak gitu loh Harapan saya buat Pak Jokowi selaku presiden Republik Indonesia tuh bisa membawa rakyat Indonesia Terutama itu soal perekonomian sama jangkesmas itu bisa dilanjutkan Terus gak usah tergoda sama isu-isu yang belum jelas gitu Selain itu mungkin apa lagi mas? Bagi masyarakat kecil mungkin? Ya bagi masyarakat kecil untuk saya ya gak usah itu Maksud saya gak usah banyak peraturan yang gak jelas dari DPR, NPR yang baru ini Baru dirantai ini mas Kalau harapan saya nanti ya untuk presiden baru ini bisa sama rakyat ya mas Bisa memikirkan rakyat-rakyat kecil Bisa memikirkan mungkin dari dirinya sendiri bisa mengangkat derajat dari rakyat-rakyat kecil Seperti berdagang atau yang lain-lainnya Selain itu apa mungkin mas? Selain itu mungkin bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya mas Dan bisa mengingatkan seperti kasus-kasus korupsi yang sekarang ini sering terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!